Intro Apakah Anda siap mendengarkan firman Tuhan? Baiklah, mari kita buka Roma 5 ayat 17. Ini adalah ayat Alkitab yang merupakan tanda pelayanan kita, ditentukan untuk memerintah. Roma 5 ayat 17 berkata, Sebab jika oleh dosa satu orang, mau telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapakah yang satu itu? Maut berkuasa karena dosa Adam. Tuhan tidak pernah menginginkan kita mati. Tuhan bahkan tidak pernah menginginkan kita menuah. Bahkan tidak ingin kita punya jerawat di wajah kita. Amen? Tuhan menginginkan kita mudah selamanya, kuat selamanya, sehat selamanya untuk dapat hidup selamanya. Amen? Tapi karena dosa Adam, maut berkuasa atas Adam. Lebih lagi, kepada mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Beberapa orang berkata, Pastor Prince, apa Anda tidak berkotba terlalu banyak tentang kasih karunia? Kita memerlukan kelimpahan kasih karunia. Dan karunia kebenaran. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa. Sama seperti maut berkuasa, sekarang kita berkuasa dalam kehidupan melalui dua anugerah ini. Apa saja itu? Kelimpaan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Katakan anugerah tiga kali. Ini bukanlah upah. Ini adalah pemberian. Kebenaran adalah sebuah pemberian untuk kita terima. Amen? Alkitab berkata bahwa melalui anugerah ini, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita berkuasa dalam hidup. Dan jika Anda berkuasa dalam hidup, maka Iblis tidak berkuasa. Jika Anda berkuasa dalam hidup, maka penyakit Anda tidak berkuasa. Jika Anda berkuasa dalam hidup, kemiskinan tidak berkuasa. Allah ingin Anda berkuasa dalam hidup. Amen? Jadi saya akan berkotba tentang kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ayat Alkitab mengatakan pada kita, bahwa Abraham adalah contoh yang tepat, Bapak Iman. Dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungannya sebagai kebenarannya. Sekarang beberapa orang berpikir bahwa Abraham melakukan 10 perintah Allah dengan sempurna dan oleh sebab itu Tuhan memanggilnya sebagai temanku. Akan tetapi Abraham hidup 400 tahun sebelum 10 perintah Allah diberikan di Gunung Sinai. Apakah Anda tahu bahwa Abraham hidup sebelum Musa? Abraham bukanlah manusia yang sempurna. Pada umur 75 tahun, dikatakan di Alkitab bahwa Abraham mendengar panggilan Tuhan, lalu dia turun, turun ke bawah karena ada kelaparan pada negeri itu. Jadi dia melewati tanah kanaan, turun ke selatan, ke Mesir. Tuhan tidak pernah berkendak, ia turun jauh ke selatan. Dan di situ, di Mesir, dia sadar bahwa istrinya adalah perempuan yang sangat cantik dan para lelaki memandanginya. Jadi bukannya berkata, dia milikku, jangan ganggu dia. Dengan logat Meksiko. Tidak seperti itu, itu kuno. Maafkan saya, orang Singapura yang mencoba berbicara seperti... Dia berkata, ayo lakukan ini sayang. Kita sama-sama tahu kamu cantik. Jika... Firaun melirikmu, pelayan-pelayannya melirikmu, katakan kalau kamu ada perempuanku, oke? Dan dia punya alasan yang sangat rohani untuk itu. Supaya hidupku selamat. Itulah Abraham. Pelayan Firaun melihat betapa cantiknya Sarah, mengatakannya pada Firaun, dan Firaun membawanya ke dalam istananya. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan mendatangkan wabah ke seluruh istana Firaun. Hingga Firaun sadar bahwa semua itu terjadi karena perempuan ini. Singkat cerita, Anda semua tahu ceritanya. Dia mengembalikan Sarah pada Abraham. Dan bukan hanya itu. Dia memperkaya Abraham dengan ternak, perak, emas, sedemikian banyaknya, sehingga di ayat berikutnya dikatakan bahwa Abraham tidak hanya kaya, tetapi sangat kaya dengan ternak, perak, dan emas. Anda tidak bisa merhoanikan kekayaan seperti ini. Ini sangat nyata dan sangat jelas. Berkat pertama pada Abraham, Tuhan membuat dia kaya. Amen. Anda pikir dia telah belajar dari peristiwa ini? Kebaikan Tuhan memimpin kita pada pertobatan, benar? Tapi lebih dari 20 tahun setelah kejadian ini, ada raja lain. Abimelech, Raja Gerar. Ada sebuah lagu tentang dia. Seperti ini lagunya. Abimelech, 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 Abimelech. La, 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 la. The lion sleeps tonight. Abimelech. Lagu ini ditulis untuk dia. Si Raja Gerar. Begitu kata Alkitab. Taukah Anda? Mari ikuti ceritanya. Beberapa dari Anda melihat saya seperti kisah ini tidak ada di Alkitab. Lihat kemari, ini di kejadian 20. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Seperti ini lagi. Cerita tentang adik perempuan. Sekarang tunggu dulu. Apakah Anda tahu berapa umur Sarah pada saat itu? Baru saja kita berbicara tentang Firaun. Firaun yang tertarik pada perempuan ini. Yang berumur 65 tahun. 10 tahun lebih muda dari dia. Alkitab mengatakan pada kita bahwa istrinya berumur 65 tahun. Firaun tertarik pada Sarah dan melihatnya cantik di umur 65 tahun. Sekarang, 20 tahun telah berlalu. Sarah berumur 90 tahun. Abraham hampir 100 tahun. Dan raja yang lain, raja orang kafir, raja orang kafir lainnya, tertarik pada Sarah dan melihatnya cantik. Saudara-saudara ini bukan kecantikan rohani. Raja orang kafir ini adalah raja dengan bola mata. Mereka adalah raja kafir. Mereka melihat dengan bola mata mereka. Dengan kata lain, sebagian berkat Abraham adalah istrimu akan diperbarui pada masa mudanya seperti Raja Wali. Walaupun Anda tidak sempurna. Mari ikuti ceritanya. Jadi Abraham berkata, dia saudaraku, Abi Melek, Raja Gerar, mengutus orang dan mengambil Sarah. Tapi Tuhan datang pada Abi Melek dalam mimpinya, lalu berkata padanya, engkau harus mati. Bayangkan Tuhan datang dalam mimpi Anda di malam hari, dan berkata, engkau mati. Jadi Anda tahu saat pertama saya membaca ini, saya berkata, Tuhan, engkau muncul pada orang yang salah. Harusnya engkau muncul pada Abraham. Abraham sudah berbohong. Raja ini tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan muncul pada orang yang salah, menugur orang yang salah. Sekarang kita harus mengerti sesuatu tentang anugerah kebenaran. Ketika Tuhan berkata, ia membuat Anda benar oleh iman, Dia benar-benar serius akan hal itu. Anda benar-benar dibenarkan karena iman. Tidak boleh ada perdebatan dengan Tuhan. Tuhan secara harafi yang memperlakukan Anda sebagai orang benar. Amen. Dia mendengarkan doa Anda seperti doa orang benar. Amen. Jadi berhati-hatilah doa Anda. Tuhan tidak berjanji untuk menjawab doa Anda. Dia berjanji untuk melebihi jawaban doamu, melampaui, melimpahkan lebih dari yang bisa Anda bayangkan atau pikirkan. Masalahnya dengan kita adalah kita tidak percaya kita benar. Anugerah kebenaran yang diterima, Abraham, Amen, tidak dapat diubah. Jika Anda hanya benar sampai pada dosa baru Anda, maka sejak awal itu bukanlah pemberian. Jadi mari kita kembali ke cerita dan lihat apa yang terjadi. Tuhan datang pada Abi Melek dalam mimpinya dan berkata, Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abi Melek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah kau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan padaku? Dia saudara perempuanku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, Ia saudaraku. Jadi hal ini ku lakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Siapa yang tahu bahwa Tuhan melihat ke dalam hatimu? Lalu Tuhan berkata, Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjama dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Abraham telah berbohong dan Tuhan memanggil dia seorang nabi. Jika dia adalah nabi, maka saya adalah nabi. Anda adalah nabi. Dalam penafsiran Alkitab, ada teori hukum hermeneutika yang disebut hukum penyebutan pertama. Setiap kali sebuah subjek disebutkan pertama kalinya dalam Alkitab, maka itu adalah sebuah hal yang penting. Inilah pertama kalinya kata nabi muncul dan berhubungan dengan seseorang yang benar oleh iman. Bukan karena hukum Taurat, karena dia hidup sebelum hukum Taurat. Lalu Tuhan berkata, Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup, tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Mari lihat ke bawah. Kemudian Abi Melek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Abraham lagi dan lagi menjadi kaya. Lihat ke bawah. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abi Melek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan semua perempuan di istana Abi Melek karena Sarah istri Abraham. Sekarang, ini adalah pertama kalinya kesembuhan disebutkan dalam firman. Hal ini berhubungan dengan seseorang yang tahu bahwa ia dibenarkan karena iman. Mungkin alasan kenapa doa kita tidak dijawab saat kita minta kesembuhan dari sakit adalah karena kita masih berusaha meraih kesembuhan dengan usaha kita sendiri. Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kesembuhan datang ketika Anda sadar Anda dibenarkan oleh iman. Anda dapat berdoa bagi orang lain dan kesembuhan akan terjadi. Amen. Kembali ke Roma 5, ayat 17. Banyak dari kita sudah tahu tentang ayat ini, tapi masalahnya adalah di sini. Kita berpikir bahwa menerima kelimpaan kasih karunia dan anugerah kebenaran hanyalah kejadian satu kali saja. Saat Anda lahir baru, saat Anda diselamatkan, saat Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang jurus selamat Anda, Anda telah menerima kelimpaan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Tapi, tenses yang ada di sini dalam bahasa Yunani, mereka yang menerima adalah kata kerja aktif masa sekarang, yang berarti Anda harus terus dan terus menerus menerima kelimpaan kasih karunia dan anugerah kebenaran terlebih di saat Anda gagal. Itu saatnya Anda menerima, saat di mana Anda sangat membutuhkan. Amen. Ketika Anda gagal, apa yang Anda lakukan? Jadi Pastor Prince, aku mengaku dosaku. Tidakkah ini lucu saat kita mengajarkan iman seperti ini? Ketika ada kekurangan, jangan akui kekurangan Anda. Katakan, Tuhanku menyediakan segala kebutuhanku. Ketika Anda merasakan gejala sakit di tubuh Anda, jangan sebutkan gejala itu. Katakan oleh bilur-bilurnya, aku disembuhkan. Ketika Anda berdosa. Mungkin inilah sebabnya kita tidak keluar dari dosa. Saat Anda berdosa, saat itulah saat untuk berkata, aku telah dibenarkan Allah dalam Kristus. Aku telah dibenarkan Allah dalam Kristus. Terus, terus, teruslah menerima. Terutama pada saat Anda gagal. Anda sedang pergi mengemudi ke gereja, dan seseorang memotong jalan Anda, dan tanpa menyadarinya, Anda melakukan sesuatu dengan tangan Anda. Lalu Anda sadar bahwa Anda adalah orang yang percaya yang sudah lahir baru, berbahasa lidah, pemburu setan, orang percaya yang bisa memindahkan gunung, dan Anda jemaah di Lakewood. Tapi, Anda sadar sudah terlambat. Anda sudah melakukannya. Sekarang apa yang Anda lakukan? Anda sedang dalam perjalanan ke gereja, dan Anda adalah pendetanya. Maaf, apa tadi saya yang menyebutkan Lakewood? Maksud saya gereja saya, oke? Dia tetap keren. Atau dalam perjalanan Anda ke gereja, terjadi sedikit pertengkaran dengan istri Anda, dan Anda berdiri di sini, dan istri Anda lah yang punya ingatan yang baik, dan Anda mencoba mengingat nama pengunjung gereja Anda, dan Anda menunggu istri Anda memberitahukan namanya pada Anda, dan istri Anda tidak membantu sama sekali. Itu sudah terjadi. Saya tahu. Sudah terjadi. Apa yang Anda lakukan? Anda endak naik mimbar dan berkotbah. Itulah saat di mana Anda harus berkata, Terima kasih ala Bapakku, kebenaranku tidak dapat berubah. Jadi bukan berdasarkan perbuatanmu sendiri, tapi berdasarkan karya Yesus. Lihat di sini, Roma 5 ayat 19 berkata, Jadi sama seperti oleh ketidaktatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketatan satu orang, semua orang menjadi benar. Bukan ketaatanmu, tetapi ketaatan satu orang itu. Ketaatannya membuat Anda menjadi benar. Lalu kenapa kita tidak mendapat berkat Abraham? Karena Iblis membuat mata kita tertuju pada hukum Taurat. Kamu telah gagal dalam menjalankan hukum Taurat. Saya akan tutup dengan ini. Dalam Roma 4 ayat 13, lihat kemari. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Dan apa janjinya? Berkata Abraham, Janji bahwa Abraham adalah pewaris dunia. Sekarang akan terasa sulit untuk menjadi pewaris dunia jika Anda selalu berbaring sakit. Jadi kesembuhan termasuk dalam janji yang hebat itu. Rasanya sulit untuk menjadi pewaris dunia bila Anda tidak punya uang. Jadi kemakmuran termasuk dalam janji yang hebat itu. Tapi kenapa kita tidak melihat janji ini digenapi terhadap keturunan Abraham pada masa sekarang? Kenapa? Karena Alkitab berkata kita berusaha mendapatkannya melalui hukum Taurat. Dan janji ini bukan untuk Abraham dan keturunannya. Jika Anda milik Kristus, maka Anda adalah keturunan Abraham. Janji ini bukanlah untuk Abraham dan keturunannya melalui hukum Taurat, tetapi melalui kebenaran oleh iman. Kita selalu berkata, jika kamu menati Tuhan, jika kamu hidup benar, jika kamu kudus, berkat Tuhan, berkat Abraham akan turun padamu. Itu tidak benar. Yang benar adalah ketika Anda sadar Anda telah dibenarkan oleh iman, dan akui itu, percayalah itu setiap hari, Anda akan lihat janji itu dipenuhi dengan tanpa susah payah. Alkitab mengatakan, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Kita tidak ingin itu terjadi, bukan? Kita tidak mau janji Tuhan batal. Sekarang, jika Anda bertanya kepada rata-rata orang percaya, taruh mikrofon ke depan rata-rata orang percaya, dan tanyakan, apa yang membuat iman sia-sia pada hidup orang percaya? Mereka akan menjawab, dosa! Amin. Ted, jawabannya salah. Berdasarkan ayat ini, hukum Taurat, berusaha mendapatkannya, berusaha memperolehnya, akan membuat iman di dalam hidup Anda sia-sia, dan membuat janji Allah tidak berdampak. Anda jarang mendengar hal ini dikotbahkan. Kita berkata seperti ini, si itu dan si ini jatuh dari kasih karunia, artinya dia kabur bersama sekretarisnya. Kita selalu berpikir tentang dosa, saat kita berbicara tentang jatuh dari kasih karunia. Tapi coba lihat Galatia 5, ayat 4, dikatakan, kamu lepas dari Kristus, jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Padahal, ketika Anda berdosa, Anda jatuh ke dalam kasih karunia, supaya ketika Anda menerima kasih karunia, kasih karunia itu akan membawa Anda keluar. Sekarang, berdasarkan ayat ini, Anda bisa kelihatan memiliki semuanya dari luar, dan jatuh dari kasih karunia karena Anda mempercayai perbuatan Anda sendiri, dan Anda tidak mempercayai karya yang telah selesai. Frasa ini, kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia, ini adalah sesuatu yang buruk. Kristus tidak ada efeknya. Anda tahu ketika Anda sakit, Anda mau Kristus melakukan sesuatu terhadap Anda. Ketika Anda kebingungan, Anda mendapat hikmat dari Kristus. Amen. Ketika Anda berjuang melawan kecenduan, Kristus yang mengunduskan Anda. Anda ingin Kristus berpengaruh dalam hidup Anda. Tapi apa yang menyebabkan Kristus tidak memiliki efek? Dosa, Pastor Prince, salah. Ted. Berdasarkan ayat ini, jawabannya adalah hukum Taurat. Dosa tidak dapat menghentikan kasih karunia Tuhan. Orang-orang berdosa dapat menjamai Yesus, dan Yesus berdampak pada mereka. Ayolah. Jika kita memberitakan kebenaran, orang-orang berdosa akan menerimanya. Orang Kristen yang murtad akan menerimanya. Dan tahukah Anda? Kebaikan Tuhan akan memimpin mereka pada perubatan. Tapi kita telah berkata, kalau kamu tidak bertobat dari ini, kalau kamu tidak menyelesaikan ini, kalau kamu tidak melakukan ini, kalau kamu tidak pulih dari ini, kita memberi mereka banyak sekali daftar. Kita membuat mereka tidak memenuhi syarat. Kenapa hari ini kita benar oleh iman? Karena dua ribu tahun yang lalu, satu orang telah disalibkan di kayu salib. Ketika dia tergantung di kayu salib, Allah mengambil dosa Anda dan dosa saya dan Allah menimpakannya padanya. Bapak yang mengirim anaknya karena Bapak mengasih kita. Dan adalah anaknya yang berkata, aku akan menyerahkan hidupku karena aku mengasih Bapakku dan mengasih manusia. Dan dia menyerahkan hidupnya disalib. Alkitab mengatakan, ada tiga jam kegelapan. Dan pada akhir kegelapan itu, Yesus berseru dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika Anda mempelajari Alkitab, Anda tidak akan menemukan Yesus memanggil Bapaknya Allahku. Pada saat itu, adalah yang pertama kalinya dia memanggil Bapaknya sebagai Allahku. Kenapa itu? Karena dia berdiri di tempat orang berdosa sebagai pengganti kita. Supaya Anda dan saya dapat berseru, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau sangat memberkati kami? Haleluya! Haleluya untuk Yesus! Saya sangat percaya Tuhan sangat mengasihi kita semua. Walaupun Tuhan membalikkan badannya ketika anaknya berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berseru dengan keras agar kita semua tahu bahwa dia telah ditinggalkan. Supaya kita tidak akan pernah ditinggalkan. Harga untuk hadirat Yesus yang selalu ada telah dibayar. Bahkan pada saat kita gagal. Saat Yesus berseru, betapa hal itu menyakitkan hati Allah. Allah harus membalikkan punggungnya terhadap anaknya di kayu salib sambil memandang ke kita semua, membuka tira dan berkata, Selamat datang. Bukan karena ketatan Anda, tapi karena ketatan satu orang yang membuat kita jadi benar. Sekarang jika Anda percaya itu, maka Anda akan memiliki gaya hidup yang taat. Tapi ketatan bukanlah akarnya, melainkan buah dari kepercayaan yang benar. Amen. Dan kegelapan berlalu, dan Tuhan Yesus melihat ke atas, harganya telah lunas dibayar, dan sekarang dia bisa berbicara pada Bapaknya lagi. Ya Bapak, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Sekarang dengarkan, di perjanjian lama, penghukuman Tuhan, penghukuman Tuhan yang menyala-nyala selalu lebih besar dari korban. Ingat cerita Elia? Elia membangun mesbah dari dua belas batu, dia memberikan korban lembu di situ, lalu menyuruh orang untuk meletakkan air di situ, banyak air, lalu api Tuhan datang. Itulah penghukuman Tuhan. Ketika api datang, maka semua terbakar, termasuk ke dua belas batu. Tidak ada yang tertinggal. Karena di bawah perjanjian lama, penghukuman lebih besar dari korban. Tapi perhatikan ini, di salib, Yesus menghisap semua penghukuman dan murka kudus Allah terhadap semua dosa kita, dan hari ini, Allah tidak memiliki murka apapun pada kita semua. Dia tidak akan pernah marah lagi kepada kita. Allah telah berjanji, aku tidak akan murka terhadap engkau. Yesaya 54, karena Yesus telah menghabiskan semua penghukuman Allah di dalam tubuhnya sendiri, dan ia tetap tinggal untuk berseru, sudah selesai. Dengarkan, kali ini, korbannya telah lebih besar dari penghukuman. Haleluya untuk Yesus. Mari berseru pada namanya. Semua karena dia. Semua karena dia. Haleluya. Haleluya. Semua oleh karenanya. Amen. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi segera.